Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Eri Terwijayanto Dari jurusan teknik informatika PENS Dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Sekarang, saya akan menjelaskan Pertikum, pesidata buah tentang Studi kasus rental CAR Oracle VB Nah, tabel yang perlu dipersiapkan Yaitu Ada tabel customer Tabel faktur Tabel transaksi Dan tabel tripcar Nah, berikut ini adalah skema dari database yang kita gunakan Pada tabel customer Terdapat NID sebagai primary key Pada tabel faktur Primary key-nya adalah no-factor Pada tabel transaksi tidak memiliki primary key Dan pada tabel tarif CAR Terdapat primary key STNK Kemudian Kemudian Pada tabel faktur Terdapat foreign key Dengan nama NID Yang diambil dari tabel Customer Untuk pada tabel transaksi Terdapat foreign key Yaitu no-factor Yang diambil dari tabel Factor Selanjutnya Selanjutnya Di tabel Transaksi terdapat primary Foreign key juga Dengan nama STNK Yang diambil dari tabel tripcar Selanjutnya Koneksi dengan Oracle Data Control Atau ORA DC Untuk menggunakan koneksi ORA DC ini Terlebih dahulu menyiapkan atau mengaktifkan komponen objek ini Dengan memilih menu project components Lalu pilihlah komponen Oracle Data Control Untuk koneksi database dengan ORA DC Microsoft Data Point Grid Untuk tabel grid dengan koneksi ADO Dan Microsoft Data Point List Untuk objek list Dengan koneksi ORA DC Properties yang harus diisikan Dalam objek koneksi database dengan ORA DC ini Antara lain Pertama Database Diisi dengan nama OSMIM Dari server database Oracle yang digunakan Selanjutnya Connection Diisi dengan nama user dan password Yang dipisahkan dengan tanda garis miring Selanjutnya Record Source Diisi dengan perintah SQL Untuk memilih suatu query atau tabel Mengimplementasikan rancangan database Berikut akan ditontonkan Membuatan Entry Data Untuk Data Master Customer Untuk Entry Data Yang laporannya dapat Anda jadikan sebagai latihan Entry Data Customer Nah berikut ini adalah Rancangan Form Entry Sebagai berikut Nah disini terdapat Komponen-komponen antara lain Label dengan Nama NID Nama Alamat Telepon Status pinjam Untuk XBOX Terdapat XBOX NID Nama Alamat Telepon Dan status pinjam Kemudian terdapat Button atau tombol Yaitu tombol simpan Nah disini terdapat DB Grid Untuk menampilkan data Tabel Customer Selanjutnya Terdapat Ado DC Tanya disini Nah berikut adalah penjelasan Atau properti Pada setiap Komponen Nah pertama Disini Propertinya Yaitu Name Dengan nama customer Connecting string Dan record source Ini pada objek yang pertama Objek nomor 1 Objek yang ini Selanjutnya Objek A Dengan properties Name dan text Yang B juga Name text Yang C D E Juga sama Name Dan text 1 Nah ini istilahnya Kita isi dengan Text T nama Text T alamat Text T telepon Text T status Nah selanjutnya Pada objek F Yaitu Properti Data source Kita isikan Dengan Customer Keterangannya Itu adalah Data grid Nah berikut adalah Prosedur penyimpanan data Nah pada prosedur ini Pada tombol simpan Kita klik Kemudian Kita Mengambil dari Text T nid Kita trim Selanjutnya Kita melakukan Select query Yaitu Select all from customer Where nid Sama dengan Text T nid Dot text Kemudian kita Record source Kita isikan dengan SQL Selanjutnya kita refresh Dan terdapat kondisi Jika record count Lebih besar dari Nol Atau data Sudah ada Maka kita akan Melakukan update Data Pada customer Caranya dengan Melakukan query Update customer Set nama Sama dengan TXT nama Dot text Alamat Sama dengan TXT alamat Dot text Telepon dengan Sama dengan Disi dengan TXT Telepon Dot text Status Kita isi dengan TXT status Dot text Where nid Sama dengan TXT nid Dot text Selanjutnya kita Execute SQL Dan menampilkan Message box Dengan informasi Sudah ada Selanjutnya pada Kondisi else Kita akan Menambahkan Data Baru Kedalam Tabel customer Dengan melakukan SQL query Insert into Customer Nid Nama Alamat Telepon Dan status Values Trim TXT Nid Dot text TXT Nama Dot text TXT Alamat Dot text TXT Telepon Dot text Dan TXT Status Dot text Kemudian kita Execute SQL Selanjutnya kita Tampilkan message box Dengan informasi Data baru And if Dan Customer kita Refresh Untuk menampilkan Data yang baru Kita Tampilkan Message box Dengan informasi Data telah disimpan Nah Selanjutnya kita Lakukan query lagi Untuk menampilkan Data semua Tabel Customer Dengan Select all From customer Nah Kita Masukkan di Code source Dengan Data pada Variable Select all From customer Pada variable SQL Selanjutnya Customer kita Refresh Nah Selesai Demikian Dari penjelasan Pada Praktikum Studi kasus Rental Mobil Terima kasih Atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax